Pendekar Sakti Suling Puala bagian 23 Berangkat ke Tionggoan Beberapa hari ini, Li Ailing selalu marah-marah tidak karuan Tentu saja ini sangat membingungkan kedua orang tuanya bahkan Tio Tai Seng, kaketnya, juga tidak habis pikir, kenapa cucunya itu selalu marah-marah Cieh Yong ujar Tio Tai Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala Kenapa beberapa hari ini Li Ailing selalu marah-marah? Tio Cieh Yong hanya tersenyum Itu karena kedua orang tuanya belum memperbolahkannya ke Tionggoan, jawabnya kemudian Oh, itu Tio Tai Seng manggut-manggut Cieh Yong, bagaimana menurutmu maksud paman bolahkah kita mengizinkan dia pergi ke Tionggoan? Kini dia sudah cukup dewasa, memang tidak baik juga terus mengekangnya Ada baiknya kita mengizinkannya ke Tionggoan Lagipula ayahnya telah menjanjikan itu Tidak baik membohongi anak kalau begitu, kita harus membicarakannya dengan kedua orang tuanya Ujar Tio Tai Seng sungguh-sungguh Benar Tio Cieh Yong manggut-manggut Kakak Hiong, ujar Lim Cheng Im Ada baiknya dia pergi ke Tionggoan bersama Goat Nioh, tentu saja Tio Cieh Yong manggut-manggut Kebetulan muncul Holi Man Chiu dan Tio Hang Hoa Tio Tai Seng segera mempersilahkan mereka duduk Ada apa? Ayah tanya Tio Hang Hoa Tahukah kalian kenapa Ailing marah-marah Tio Tai Seng balik bertanya sambil memandang mereka Tio Hang Hoa menganggut Ini karena kami belum mengizinkannya ke Tionggoan Kenapa Tio Tai Seng mengerutkan kening Dia masih kecil kini dia sudah dewasa Lagipula Man Chiu pernah menjanjikannya Jadi tidak baik mengulur-ulur janji Ayah setuju dia ke Tionggoan tanya Tio Hang Hoa Yah, Tio Tai Seng menghela nafas panjang Dia sudah cukup dewasa Ada baiknya juga dia menimba pengalaman di Tionggoan Lagipula dia akan berangkat bersama Goat Nio Kalau ayah setuju, kami pun tidak berkeberatan Ujar Tio Hang Hoa Kami akan memberitahukan padanya Sementara itu muncul pula Sen Gan Sin Kae Kim Siao Seng dan Kaohun Bijin Hai 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 Kaohun Bijin tertawa cekikikan Ada apa nih? Kok berkumpul di sini kami sedang membicarakan Ailing Sahut Tio Tai Seng Kenapa dia tanya Kim Siao Seng heran? Beberapa hari ini, dia selalu marah-marah Apakah kalian tidak tahu itu? Tio Tai Seng balik bertanya Tentu tahu Kim Siao Seng tertawa Dia marah-marah karena belum diijankan ke Tionggoan Kini kami sudah setuju Tapi harus berangkat bersama Goat Nio Ujar Tio Tai Seng Tentu, sahut Kaohun Bijin sambil tertawa nyaring Goat Nio memang harus pergi ke Tionggoan mencari Bun Nang Kalau begitu, kita harus mengerjitahukan padanya Agar hatinya merasa gembira Ujar Ling Cheng Im Siapa yang terus cemberut mendadak muncul Li Ailing dan Siang Koan Goat Nio Hahaha Sem Gansien Ketertawa gelap Engkau yang cemberut Namun sebentar lagi wajahmu pasti berseri HMM dengus Li Ailing Hahaha Sem Gansien Ketertawa lagi Ailing, tahukah engkau kami sudah setuju ah? Bohong Ailing Tio Hang Hoa tersenyum lembut Kami tidak bohong Kami mengizinkan engkau ke Tionggoan lagi Oh wajah Li Ailing langsung berseri Ibu dan ayah sudah setuju Kami semua sudah setuju Sahut Li Men Ciu sambil tersenyum Tapi harus berangkat bersama Goat Nio Itu sudah pasti Li Ailing tertawa Sebab Goat Nio harus bertemu kakak Bun Nyang Mulai, ya Siang Koan Goat Nio menoleh dengan mata melotot Merasa digoda Ailing Mulai apa Li Ailing tertawa Siang Koan Goat Nio diam saja Sedangkan Li Ailing terus tertawa gembira Tidak lama lagi Hang Hoang Li Hiap dan Kim Siaw Siam Chu akan muncul di Tionggoan ujarnya Julukan-julukan itu memang tepat bagi kalian Ujar Kaohun Bijin sambil tertawa Putriku memang Kim Siaw Siam Chu Dan engkau Hang Hoang Li Hiap Hai 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 kapan kalian akan berangkat tanya Tio Tai Seng? Besok, sahut Li Ailing Baiklah, Tio Tai Seng manggut-manggut Kemudian memberi nasihat dan lain sebagainya Li Ailing mendengar dengan penuh perhatian Begitu pula Siang Koan Goat Nio Keesokan harinya, berangkatlah mereka ke Tionggoan dengan hati penuh rasa kegembiraan Belasan hari kemudian, Siang Koan Goat Nio dan Li Ailing sudah tiba di Tionggoan Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke markas pusat Kepang Goat Nio mau ujar Li Ailing sambil tersenyum Kali ini kita harus berhasil bertemu kakak Bunyang Siang Koan Goat Nio hanya tersenyum Engkau rindu sekali padanya tentu Li Ailing mengangguk Sudah hampir tiga tahun aku tidak bertemu dia Jangan-jangan, Siang Koan Goat Nio menghentikan ucapannya Dipandangnya Ailing Kenapa tidak dilanjutkan sergah Ailing Maksudku, jangan-jangan engkau mencintainya Ujar Siang Koan Goat Nio sambil tertawa kecil Memang Li Ailing mengangguk tempoh hari Sudah kukatakan padamu Bahwa aku mencintainya sebagai kakak Bukan sebagai kekasih Jadi, engkau harus paham Dia adalah kakakku yang paling baik di dunia Oh, ya Siang Koan Goat Nio tersenyum Sungguh ujar Li Ailing Aku berharap engkau berjodoh dengan dia Itu karena aku sangat cocok dengan engkau Aku tahu maksud baikmu Tapi Siang Koan Goat Nio mengjeleng-gelengkan kepala Belum tentu tidak akan tertarik padaku Aku berani jamin Li Ailing tertawa kecil Kalau dia bertemu engkau Pasti tertarik sekonyong-konyong terdengar suara tawa Lalu muncul belasan orang berpakaian hijau Hahaha Sungguh kebetulan Kita bertemu dua gadis yang cantik sekali Sungguh beruntung kita hari ini Siapa kalian bentak Li Ailing Kami anggota-anggota senghoi ekau Nona sungguh cantik sekali Tentunya kalian tak menolak bersenang-senang dengan kami Ujar orang berpakaian hijau yang merupakan kepala anggota-anggota senghoi ekau itu Cis dengus li Ailing Apakah kalian tidak berkaca kami tidak perlu mengecah Karena biar bagaimanapun kalian berdua harus melayani kami bersenang-senang Ujar kepala anggota senghoi ekau itu sambil tertawa terkekeh-kekeh Kami juga harus bersenang-senang dengan mereka seru yang lain Jangan melupakan kami Jangan khawatir kepala anggota senghoi ekau itu tertawa Kalian semua pasti mendapat giliran Tapi jangan berebutan betapa gusarnya Siang Kuan Goat Nio dan Li Ailing mendengar percakapan kotor itu Siang Kuan Goat Nio segera mengeluarkan suling emasnya Sedangkan Li Ailing menghunus pedang pusaka Hang Hwang Kiam Kelihatannya kegua gadis itu sudah siap bertarung Hihihi kepala anggota senghoi ekau tertawa Kalian ingin bertarung dengan kami ya sahut Li Ailing Kami tidak takut pada kalian nona Nona Daripada kita bertarung dengan senjata Bukankah lebih baik kita bertarung yang enak dan penuh kenikmatan Pokoknya kalian berdua akan merasa puas Kegusaran Li Ailing telah memuncak Ia langsung menyerang dengan menggunakan ilmu pedang Hang Hwang Kiam Hoat Begitu melihat Li Ailing mulai menyerang Siang Kuan Goat Nio juga menyusulnya Gadis itu menggunakan capwee kim siyao siat hoat Seketika terjadilah pertarungan sengit Belasan jurus kemudian Siang Kuan Goat Nio dan Li Ailing tampak mulai terdesak Sehingga keduanya harus mengeluarkan jurus-jurus sandalan Di saat itulah mendadak berkelebatan beberapa sosok bayangan Langsung menyerang para anggota senghoi ee kau itu Ternyata mereka atau An Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan, Luwisan dan Kam Hattian Dapat dibayangkan betapa terkejutnya para anggota senghoi ee kau saat itu Mereka bertarung sambil mundur siap melarikan diri Akan tetapi, bagaimana mungkin Kam Hattian membiarkan mereka melarikan diri Pedangnya berkelebatan ke sana kemari laksana kilat Dia mengeluarkan jurus Tian Gwe Akyamin, bayangan pedang di luar langit Terdengarlah suara jeritan menyayat hati Tiga anggota senghoi ee kau telah roboh berlumur darah Dada mereka berlubang tertembus pedang Kam Hattian Hattian! Jangan bunuh mereka semua seru Tuan Beng Kiat mengingatkannya Ya sahut Kam Hattian Sementara siangko angoat Nio dan Li Ailing juga telah berhasil melukai lawannya Begitu pula Tuan Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan dan Lu Wisan Para anggota senghoi ee kau yang terluka itu bergelimpangan dan mengerang kesakitan Sedangkan Kam Hattian terus menyerang Terdengar lagi suara jeritan Tiga anggota senghoi ee kau roboh mandi darah lagi Dada mereka pun berlubang mengucurkan darah segar Mayat-mayat bergelimpangan berlumur darah Pertarungan itu berhenti Tampak beberapa anggota senghoi ee kau yang terluka itu masih merintih-rintih Kam Hattian mendekati mereka dengan tatap pandingin Kemudian mendadak menggerakan pedangnya Ak-a-a-ah! 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 Para anggota yang terluka itu pun dibunuhnya tanpa ampun Hanya tersisa satu orang Siangko angoat Nio dan Li Ailing menyaksikan itu dengan metel Terbeliak ngeri Mereka berdua sama sekali tidak menyangka pemuda itu begitu bengis Engkau harus menjawab dengan jujur Mungkin aku akan mengampuni nyawamu bentak kamherian pada anggota senghoi ee kau itu Ya! Ya! Jawab orang itu ketakutan Berada di mana markas senghoi ee kau gidi lembah kabut hitam Terletak di mana lembah kabut hitam itu di Di kaki Hekcioksan Gunung batu hitam yang kau pernah memasuki lembah kabut hitam itu tidak pernah Sebab? Sebab kami cuma merupakan anggota biasa Jadi tidak boleh masuk di lembah itu terdapat jebakan bagus Kamherian tertawa dingin Kelihatannya ia sudah siap menghabiskan nyawa orang itu Tahan, saudara kam teriak toan bengkiat memperingatkan Biar dia kembali ke sana untuk melapor kamherian mengangguk Lalu menatap orang itu Cepat enyah dan sini Dengan sempoyongan orang itu berlari meninggalkan tempat pertempuran Kamherian terus tertawa dingin Siang Kuan Goat Nilo dan Li Ailing mendekati mereka Lalu memberi hormat Terima kasih atas bantuan kalian sama-sama Sahut Lem Kiong Soatlan sambil memandang mereka Kita tidak pernah bertemu Tapi rasanya sudah tahu Li Ailing tertegun memandangi mereka Kalau tidak salah ujar Lem Kiong Soatlan sambil tersenyum Kalian berdua pasti Siang Kuan Goat Nilo dan Li Ailing Dari mana kau tahu? Tanya Li Ailing dengan metu membeliak Lem Kiong Soatlan tersenyum Sementara Siang Kuan Goat Nilo terus memandanginya Kalau begitu, kalian pasti Lem Kiong Soatlan dan Toan Bengkiat Betul, Lem Kiong Soatlan tertawa gembira Kemudian menunjuk Lui San dan Kam Herian dan memperkenalkan mereka Mereka adalah Lui San dan Kam Herian Siang Kuan Goat Nilo dan Li Ailing segera memberi hormat pada mereka Lui San dan Kam Herian langsung balas memberi hormat Selamat berjumpa ucap Lui San sambil tersenyum Sama-sama, Sahut Li Ailing sambil tertawa Bagus, kita semua berkumpul di sini Aku Toan Bengkiat Ujar Pemuda itu memperkenalkan diri Lalu tanyanya Kenapa kalian bertarung dengan para anggota Seng Hwee Kau itu? Kami tidak paham sama sekali Mereka muncul lalu mencetuskan kata-kata kotor Membuat kami tersinggung dan merasa diremahkan Tutur Ailing Mereka memang jahat Ujar Kam Herian Karena itu, aku tidak memberi ampun pada mereka Engkau sungguh sadis Ujar Li Ailing menggeleng-gelengkan kepala Yang sudah terlukap pun engkau bunuh Aku jadi seram dan takut Terhadapku tanya Kam Herian dengan kening berkerut Ya Li Ailing mengangguk Engkau sangat bengis Jangan merasa seram maupun takut Selatuan Bengkiat sambil tersenyum dan melanjutkan Dia sadis cuma terhadap penjahat Karena dia adalah Syoke Hiap Pendekar pembasmi penjahat Ya pantas tidak memberi ampun pada para penjahat Li Ailing mangguk-mangguk Apa julukan kalian? Tanya Lam Kiong Soatlan ingin mengetahuinya Bolehkan engkau memberitahukan pada kami Li Ailing tersenyum Julukan Ku Hang Hoang Li Hiap Julukan Goat Nio adalah Kim Siao Sian Chu Sungguh edah julukan-julukan itu Lam Kiong Soatlan tertawa kecil Aku belum punya julukan Tidak apa-apa Ujar Li Ailing Kelak engkau pasti punya julukan Lam Kiong Soatlan tersenyum Sementara Tuan Bengkiat memandang mereka seraya bertanya Nona Ailing Kedua orang tuamu adalah Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa Betul Li Ailing mengangguk Kedua orang tuamu pasti Tuan Wiyekie dan Go Sian Eng Betul Tuan Bengkiat menggut-manggut Orang tua kita merupakan teman baik Kita pun harus jadi teman baik Tentu Li Ailing tertawa Oh ya Lam Kiong Soatlan menatap Sian Koan Goat Nio Kedua orang tuamu pasti Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijan yang awet muda itu Betul Sian Koan Goat Nio mengangguk Aku pun tahu kedua orang tuamu Mereka adalah Lam Kiong Bieliong dan Tuan Pitlan Tidak salah Lam Kiong Soatlan tersenyum Kemudian memberitahukan Kedua orang tua Kam He Tian adalah Kam Pek Kian dan Li Siu Sian Paman Cie Hiong kenal mereka Oh oh Li Ailing manggut-manggut Lalu memandang Lu Wisan Seraya bertanya Siapa kedua orang tuamu ayahku adalah Li Lu Kam Tai Sedangkan ibuku sudah lama meninggal Jawab Lu Wisan sementara Kam He Tian terus memandang Sian Koan Goat Nio Dia kelihatan tertarik pada gadis itu Ei, engkau mendadak Li Ailing menunjuk Kam He Tian Engkau begitu membenci para anggota Seng Hoi E Kau Kelihatannya punya dendam dengan mereka Betul, Kam He Tian mengangguk Ketua mereka membunuh ayahku Li Ailing manggut-manggut Pantas kalau begitu, gumamnya Ketua Seng Hoi E Kau itu pun membunuh kakek tuaku Tuan Beng Kiat memberitahukan Maksudmu Tui Hun Lo Jin tanya Li Ailing Ya Tuan Beng Kiat mengangguk Nenekku pun dibunuhnya Lam Kiong Soatlan memberitahukan Maka kami semua ingin membunuh Seng Hoi E Sien Kun Itu Seng Hoi E Sien Kun Li Ailing tertegun Siapa dia ketua Seng Hoi E Kau Sahut Lam Kiong Soatlan Kalau begitu, kami harus membantu Ujar Li Ailing sungguh-sungguh Goat Nio juga pasti mau membantu Terima kasih, ucap Tuan Beng Kiat Kalau begitu, mari kita menyerbu ke markas Seng Hoi E Kau Ujar Kam Herian mendadak Kita sudah tahu di mana markas itu Kita memang sudah tahu markas Seng Hoi E Kau Tapi kita tidak boleh langsung menyerbu ke sana Ujar Tuan Beng Kiat Kenapa Kam Herian mengerutkan kening? Bukankah tadi orang itu memberitahukan bahwa di sana terdapat jebakan? Lagipula kita kurang pengalaman Lebih baik kita berunding dulu dengan kakeku dan kakek Ling Usul Tuan Beng Kiat dan menambahkan Kita tidak boleh bertindak ceroboh Kening Kam Herian terus berkerut Seperti hendak berkata tapi diurungkan Memang lebih baik berunding dulu dengan kedua kakek itu Sebab, mereka sangat berpengalaman Ujar Seng Koan Goat Nio Kita tidak boleh bertindak Terlalu berbahaya Kam Herian mengangguk sambil memandang Seng Koan Goat Nio Aku menuruti pendapatmu Lam Kiong Soatlan dan Lui Huisan saling memandang Sedangkan Tuan Beng Kiat tampak melongo Eh 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 terheran-heran Li Ailing sambil memandang mereka Kenapa kalian jadi begitu? Persis seperti orang bloon Tuan Beng Kiat tersenyum Ucapan Herian tadi Kenapa ucapannya katanya dia menuruti pendapat Goat Nio Toan Beng Kiat memberitahukan Itu yang mengejutkan kami Kenapa harus terkejut? Pendapat yang benar memang harus dituruti Jadi tidak usah terkejut sahuta iling keheranan Sementara wajah Kam Herian telah kemerah-merahan Tadi dia mengucapkan kata-kata tanpa disadari Sedangkan Seng Koan Goat Nio cuma bersikap biasa Biasa saja Semua percakapan itu bagaikan angin lalu baginya Ayuh ajak Lam Kiong Soatlan mendadak Mari kita berangkat ke markas pusat Kepang Yang lain mengangguk Mereka lalu berangkat menuju ke markas pusat Kepang O-0DW-0O di ruang tengah di dalam markas Seng Hoi E-Kau Tampak Seng Hoi E-Sien Kun Leng Bin Hoat Su Tek Bin Kui Pat Pai Loko Ai Tok Chi Ong Dan Hek Sim Popo dengan wajah serius Kelihatannya mereka sedang merundingkan sesuatu Kita semua telah menerima laporan itu Bahwa telah muncul Tsuoke Hiap dan lainnya membunuh para anggota kita Maka aku ingin bertanya Bagaimana menurut kalian Seng Hoi E-Sien Kun bertanya kepada mereka? Tentunya kita harus membunuh mereka Sahut Hek Sim Popo Benar sambung Tok Chi Ong Kita harus membunuh mereka Sebab telah membunuh puluhan anggota kita MGM Seng Hoi E-Sien Kun Manggut-Manggut Sebetulnya sasaranku adalah orang tua mereka Kalau begitu Ujar Pat Pai Loko Ai mengemukakan pendapatnya Kita tidak perlu membunuh mereka Kita buat mereka terluka agar orang tua mereka muncul Bagaimana menurut kau Tsu aku setuju Sahut Seng Hoi E-Sien Kun Manggut-Manggut Kemudian memandang Pat Bin Kui Bagaimana menurutmu apa yang dikatakan Pat Pai diterima Sahut Pat Bin Kui sambil mereka dengan tujuan memancing Setelah itu kita membunuh orang tua Loko Ai memang bisa tersenyum Kita melukai orang tua mereka keluar mereka Benar Seng Hoi E-Sien Kun tertawa gelap Itu tujuan utama kita Tapi Ujar Pat Bin Kui untuk melukai mereka Tentunya tidak bisa mengandalkan pada para anggota kita Kepandaian mereka masih terlalu rendah Oleh karena itu Kita harus memilih beberapa anggota berkepandaian cukup tinggi Ditambah dua orang di antara kita Barulah bisa melukai mereka NGMM Seng Hoi E-Sien Kun Manggut-Manggut Kalau begitu Siapa di antara kalian bersedia melakukan pekerjaan ini Aku sabut Pat Pai Loko Ai Aku, Sahut Tok Ciu Ong Kemudian kami berdua bersedia Bagus Kalau begitu Tugasku serahkan pada kalian berdua Ujar Seng Hoi E-Sien Kun Ya kau cu Sahut Pat Pai Loko Ai dan Tok Ciu Ong Pek Bin Kui Seng Hoi E-Sien Kun Menatapnya engkau masih punya rencana lain ada Kau cu Pek Bin Kui mengangguk Apa rencanamu begini Sahut Pek Bin Kui Seng Hoi E-Kau harus mulai membuat kejutan dalam rimba persilatan Maksudku Seng Hoi E-Kau harus mulai membunuh para anggota Kepang Para murid Seng Hoi E-Kau ingin menguasai rimba persilatan Seng Hoi E-Sien Kun Manggut-Manggut Benar Sebab Kepang, Seng Hoi E-Kau ingin menguasai rimba persilatan Terlebih dahulu harus turun tangan terhadap Kepang, Siaulim Pei, dan Butong Pei Kalau begitu, ujar Leng Bin Hoa Su Kita harus pilih anggota-anggota yang handal untuk membantai para anggota Kepang Para murid Siaulim Pei, dan para murid Butong Pei Tugas tersebut ku serahkan padamu ujar Seng Hoi E-Sien Kun Ya kau cu Leng Bin Hoa Su mengangguk Oh ya ujar perut Bin Kui mendadak Hiati Hwe cukup kuat dalam rimba persilatan Kelihatannya Hiati Hwe agak sehaluan dengan kita Alangkah baiknya kita bekerja sama dengan mereka Gagasan bagus Seng Hoi E-Sien Kun tertawa Kalian tahu siapa Ketua Hiati Hwe itu? Tahu Sahut Tok Chiuong Ketua Hiati Hwe adalah Lu Kongkong Apa terbelalak mati Seng Hoi E-Sien Kun? Betulkah Lu Taikam Ketua Hiati Hwe Betul Tok Chiuong mengangguk Kalau begitu, kita harus ajak Hiati Hwe bekerja sama Ujar Seng Hoi E-Sien Kun dan menambahkan Sebab keuangan kita terbatas Apabila bekerja sama dengan pihak Hiati Hwe Berarti Lu Maikam akan membantu kita dalam hal keuangan Sementara kita akan membantunya membunuh Para Menteri dan Jenderal yang berani menentangnya Betul Leng Bin Hoat Su mangguk-mangguk Kita harus cari kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan pihak Hiati Hwe Baik Seng Hoi E-Sien Kun mangguk-mangguk Tugas ini ku serahkan padamu ya Kau Chuleng Bin Hoat Su mengangguk Aku akan mengatur semua itu HMM mendadak Seng Hoi E-Sien Kun mendengus dingin Bu Lim Seng Mo tidak berhasil membunuh Tio Chiai Hiong Namun aku harus berhasil membunuhnya Bahkan juga harus membunuh orang-orang yang punya hubungan dengan dia Hahaha Terima kasih telah menonton